Jokowi Dodo juga tak mencicipi salah satu makanan khas kota Medan, yaitu durian. Setelah Jokowi sekeluarga menyempatkan datang ke tempat durian dan makan bersama, tim selebrita mendatangi dan mencoba bagaimana rasa tempat dan suasana di mana Pak Jokowi makan durian. Kita cari tahu siapa yang punya dan kita rasain. Gimana sih duriannya, enak atau tidak? Come on, kita ke dalam. Bang Ucok, aduh Bang Ucok mana nih? Bang Ucok, dia ampun ya. Ini ketemu lagi nih. Bang Ucok. Bukan Bang Ucok, patungnya, patungnya Bang Ucok. Udah cerai lagi deh, ayo. Nih, Bang Ucok, ini duriannya, waduh, ada tulisan. Kurang lengkap kalau ke Medan. Jangan bilang pernah ke Medan kalau belum lampir ke Ucok Durian. Waduh, kenapa Bang? Kenapa itu? Memang kalau ke Medan ini kan sekarang udah jadi ekon, kota Medan. Kalau ke Medan kalau belum makan durian rasanya kan belum lengkap. Kalau ke Medan harus nyinggah. Oh gitu. Nah, ini duriannya durian dari mana? Durian dari Medan, beras tagi atau dari mana? Semuanya kalau kami yang jual sekarang ini Medan. Medan? Dari Medan. Lokal durian Medan, asli Medan. Nah, biasanya juga dari mana juga? Campur-campur atau ada? Kalau lagi payah-payah, lagi nggak musim-musim kali, kadang-kadang datang dari Sumatera Barat. Iya, kadang-kadang dari Riau juga ada, dari Aceh. Tapi kalau biasanya bulan 6, 7, 8, 9, 10, Medan. Medan. Medan semua. Kalau ini membelah durian pun ada tekniknya. Oh gitu. Membelah durian pun ada pula tekniknya. Nah, ini misalnya, ini ada garis-garis ini. Nih, ini udah ada garis ini, ikut aja. Turat-turat durian lah ya. Iya, ikut aja. Pasti tebelah. Nggak ada nggak bisa nggak tebelah. Ikut aja jalannya. Pasti tebelah ya. Nah, ikut terus aja. Nggak perlu pakai tenaga kuat kali. Dia ada jalannya. Ini pun begitu juga sama ini ya. Ikut aja jalannya. Ada tekniknya juga, cemang yang kalau pakai tenaga semua kita akan capek. Seluruh aja, pelan aja belahnya. Jadi, kalau udah tebelah kali, jadilah begini. Biar ku susun rapi, biar cantik orang makannya di tempat. Ini pun kalau kayak gini. Kalau tak enak boleh juga ganti. Inilah dia. Ini ya. Pesan, begit-gitnya. Iya, gitu-gitulah. Jadi, nggak banyak orang yang nggak kecew. Makanya kesini terus, kesini terus, kesini terus. Iya, karena kan gini sekarang. Orang makan durian kan mau yang enak. Tuh. Nah, jadi kalau memang nggak enak katanya, Pak, ini kurang enak ganti. Ganti. Sampai empat kali pun diganti. Kalau memang nggak enak. Ini kan lagi acara. Seminggu ini di Medan sendiri ada acara ngunduh mantu Pak Jokowi. Kahiyang Ayu sama Bobi Nasution. Ini sempat jadi ini nggak nih? Kayak apa namanya? Kuliner. Dikirim suruh ada untuk keluarga besar itu. Semalam kan kesini. Oh gitu. Iya, semalam kan kesini. Ini acara keluarganya. Keluarga di sini makan-makan durian di sini. Nah, kalau untuk durian ini dibawa ke tempat acara, sempat ada? Kemarin sempat nggak? Belum sempat, tapi makan di sini semua. Oh, makan di sini? Datang-datang keluarga dari Colo, makan di sini semua. Oh gitu. Makan di sini semua. Tapi nggak di acara, nggak? Nggak ada, tapi makan di sini. Ngumpul di sini semua, makan di tempat aku. Pak Monika, ini lagi beli? Iya, lagi oleh-oleh, buat oleh-oleh di Bandung. Terus dari Bandung? Iya, dari Bandung. Dari Bandung jauh-jauh. Kesini karena ada acara nikahan anak Pak Jokowi, terus katanya belum ke Medan kalau belum ke sini ya kan? Oh, berarti undangan juga? Apa? Emang undangan ke... Ada undangan dari anak Pak Jokowi. Ini lagi milih, mau yang manis. Yang manis? Iya. Sukanya kayak gimana, makan ada tiga katanya itu. Yang pahit, manis, sama... Oh, legit. Oh, kalau aku sukanya yang manis sih, mas. Oh, yang manis. Orangnya sih udah manis memang, bener. Aduh, bombal banget. Yaudah, Mbak. Manis, ketemu manis gimana nih? Makasih ya, Mbak. Ya, sama-sama. Waduh, kuning lagi nih. Aduh, legit. Kita cobain. Bener, legit. Legit banget sih. Kaya mentah aja. Pokoknya mantap. half-anak aja. Terima kasih telah menonton